Bruder, Bapak, Ibu dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita sampai pada Renungan Bulan Kitab Suci Nasional, hari yang ke-24. Tema yang saya angkat pada Renungan hari ini adalah Kerinduan Berjumpa Dengan Yesus. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 7-9. Herudes, Raja Wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herudes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, ada ayat yang sangat penting yang disampaikan oleh Herudes. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Dia yang dimaksudkan oleh Herudes adalah Yesus. Dalam bacaan tadi ada dua tokoh penting yang dibahas, Yesus dan Herudes. Kerinduan untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi merupakan sesuatu yang baik dan positif. Namun, dalam bacaan Injil tadi, keinginan Herudes bertemu dengan Yesus tidak didasari motif yang positif. Herudes ingin berjumpa dengan Yesus karena ia merasakan kecemasan tentang Yesus yang berhasil memikat hati banyak orang dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Sementara, Herudes yang raja cemas terhadap kedudukannya. Perjumpaan dengan Yesus sama sekali bukan hal yang positif bagi Herudes. Bahkan perjumpaan itu tidak membawa perubahan apa-apa dalam diri Herudes. Ia bahkan ikut menista dan mengolok-olok Yesus. Marilah kita refleksikan dalam hidup kita sendiri. Benarkah kita selalu merindukan perjumpaan dengan Yesus? Perjumpaan dengan Yesus bisa kita wujudkan melalui doa pribadi. Terlibat dalam doa bersama, di dalam keluarga, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Dan juga mengikuti Ekaristi. Bahkan perjumpaan kita dengan Yesus ada dalam kehidupan sehari-hari saat kita melihat sesama kita yang menderita. Bukankah doa rajin kita deraskan pada saat kita merasa butuh? Misalnya, saat akan menghadapi tes atau ujian. Saat kesedihan melanda hati kita. Saat ditinggal pacar atau teman. Saat kita dikianati. Namun, kemana kita saat kebahagiaan dan kenyamanan ada dalam hati kita? Benarkah kita tidak lupa untuk bersyukur? Semoga kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus selalu ada dalam diri kita. Perjumpaan dengan Yesus diharapkan membawa kedamaian dalam hati kita dan perubahan positif bagi kita agar hidup kita menjadi hidup yang penuh syukur dan tidak mudah mengeluh. Marilah kita berusaha dekat dengan Tuhan kita dalam situasi apapun juga, terutama dalam situasi sulit sekarang ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami mohon agar kami selalu dekat dengan-Mu dalam situasi apapun. Berilah kami kesadaran untuk mengucap syukur dan tidak mudah mengeluh bila masalah-masalah datang menghampiri kami. Kuatkanlah kami dengan iman bahwa kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sendiri. Engkau akan selalu mendampingi kami. Ini semua kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Bruder, Bapak, Ibu dan anak-anak yang terkasih, demikianlah renungan Bulan Kitab Suci Nasional hari yang ke-24 hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Selamat pagi dan berkah talem.